Intro Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaka Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dulu di channel, biar kalian tidak kudet tentang berita bola Karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Saya Ketisot Timnas Maroko dan Timnas Spanyol akan berhadapan di babak 16 besar piala dunia Pada selasa 6 Desember 2022 mulai pukul 10 malam Pertandingan Maroko vs Spanyol ini akan digelar di Education City Stadium Dan bisa disaksikan secara langsung di SCTV Indonesia, Next Parabola dan juga live streaming di video.com Bagi Spanyol, Maroko adalah lawan mereka yang dipilih untuk dihadapi di babak kali ini Oleh karena itu, Spanyol pun pasti dituntut untuk bisa memenangi laga nanti Spanyol kalah 1-2 dari Jepang di MESD terakhir grup E piala dunia Tetapi Lafria Roja tetap lolos ke babak 16 besar Mereka lolos bersama Jepang Sementara Sirman dan Costa Rica harus pulang Jepang pun menjadi juara dari grup E Sedangkan Spanyol finish sebagai runner-up Dan Spanyol akan menghadapi Maroko sebagai juara dari grup F Sementara Jepang akan menghadapi Kroasia Perlu diingat, pertandingan dari grup F Dikelar terlebih dahulu sebelum pertandingan dari grup E Dengan kata lain, tim-tim dari grup E sudah tahu siapa juara dan runner-up dari grup F Nanti Spanyol menang, maka Jerman yang mengalahkan Costa Rica 4-2 di partai 1-nya Yang bakal lolos menemani mereka Sedangkan akhirnya Jepang harus kandas Dalam skenario tersebut, Spanyol juga akan bertemu dengan Kroasia di webak perambat final Namun Spanyol ternyata memilih kalah Dan ikut andil memulangkan Jerman Dan finish sebagai runner-up dari grup E Bukan meremehkan Maroko, tetapi jika harus memilih antara Maroko dengan Kroasia Siapapun mungkin akan lebih memilih yang pertama Maroko adalah lawan yang dipilih oleh Spanyol Untuk mereka hadapi di webak kali ini Dan Spanyol pun seharusnya percaya diri Bahwa mereka bakal bisa menang dan melangkah ke webak perambat final Dimana mereka akan melawan salah satu dari pemenang Portugal atau Swiss Diketahui headway dari kedua tim Mereka sudah bertemu sebanyak tiga kali Dimana Spanyol memenangi dua pertandingan dan satu lainnya berakhir seri Sedang dari statistik, Maroko tanpa kemenangan Dalam tiga pertemuan dengan Spanyol sejauh ini Dan pertemuan terakhir mereka adalah di fase grup Piala Dunia 2018 yang lalu Waktu itu Maroko dan Spanyol bermain imbang seri 2-2 Dan Maroko diketahui tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir mereka Sedangkan Spanyol, Spanyol cuma kalah dua kali dalam 14 laga terakhir mereka Dan Spanyol mencatatkan tujuh klinsi dalam 14 laga terakhir mereka Tanya itu Spanyol cuma kalah satu kali di waktu normal Dalam delapan laga terakhirnya diajang Piala Dunia Dan dengan melihat head-to-head statistik dan juga performa dari kedua tim Timan Spanyol lebih dunggulkan pada laga ini Skor tipis 1-2 mungkin bisa menjadi hasil akhir pada partai kali ini Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan antara Maroko vs Spanyol kali ini Berapa ini Sob predisi skor menurut kamu? Katakan jawabannya di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tendang berita pula Dan akhir kata What's up? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya